Intro Assalamualaikum semuanya Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat Dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Amin Ya Rabbal Alamin Suatu hari Baginda Raja merasakan suntuk Ia ingin keluar istana untuk menghilangkan rasa jenuhnya Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menemani Sang Raja jalan-jalan Singkat cerita Abu Nawas dan Baginda Raja memulai perjalanannya Saat dalam perjalanan Abu Nawas selalu bercerita yang membuat Baginda Raja terhibur Ketika melintasi tepian pantai Mereka berdua berhenti sejenak Untuk beristirahat Baginda Raja lalu membasuh muka dan tangannya dengan air laut Langsung terbesit dalam benaknya akan sebuah pertanyaan Hei Abu Nawas Menurutmu kenapa air laut itu asin? Tanya Baginda Raja Karena air laut itu tidak mengalir kemana-mana paduka Ia senantiasa ada di tempatnya Nah untuk mencegah agar air laut tidak bosuk Para leluhur kita dulu memberinya garam Itulah sebabnya air laut menjadi asin Jawab Abu Nawas Mendengar penjelasan itu Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal Perjalanan mereka berdua pun akhirnya dilanjutkan Tidak berapa lama dari kejauhan mereka berdua melihat sebuah benda berkilauan Benda apa itu Abu Nawas? Ayo kita ke sana Ajak Baginda Raja Abu Nawas bergegas melangkah mendahuli Baginda Raja Setelah benda itu diambil oleh Abu Nawas Ternyata hanya sebuah cermin Abu Nawas pun segera membuangnya lagi Melihat hal itu Baginda Raja terkejut Kenapa dibuang Abu Nawas? Memangnya itu benda apa? Tanya Baginda Raja Benda yang sangat jelek paduka Wajar saja kalau si pemiliknya membuangnya Jawab Abu Nawas Tapi benda itu terlihat berkilauan dari jauh Ujar Baginda Raja Kalau paduka tidak percaya Ambil saja sendiri Balas Abu Nawas Dikarenakan penasaran Baginda Raja segera memungut benda itu Setelah diamati Ternyata itu hanyalah sebuah cermin Baginda Raja lalu berkata Ini kan cermin Abu Nawas Kenapa kau bilang kalau benda ini sangat jelek? Tanya Baginda Raja Coba paduka perhatikan baik-baik Pasti paduka akan menemukan kejelekannya Ujar Abu Nawas Baginda Raja kembali mengamati cermin tersebut Di situ Baginda Raja tidak menemukan kejelekan apa-apa Yang ada hanya wajahnya sendiri di dalam cermin Nah itu sudah tampak jeleknya Ayo lekas dibuang saja bendanya paduka Ucap Abu Nawas Baginda Raja memulai memahami maksud ucapan Abu Nawas Kurang ajar kamu Abu Nawas Balasnya Kisah selanjutnya Abu Nawas adalah orang yang sangat sederhana Meskipun ia dikenal dekat dengan Baginda Raja Harun al-Rasid Tetapi kehidupan keluarganya cukuplah sederhana Tidak memiliki harta benda yang berlimpah Ia selalu berbagi dengan fakir miskin di sekitarnya Jika ia mendapat riski yang berlebih Seperti ketika mendapat hadiah dari Baginda Raja Selain menjadi orang terdekat Raja Sehari-harinya ia juga bekerja serabutan Seperti banyaknya orang di kampungnya Kadang ia berkebun Menebang pohon Menjadi tukang kayu Dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang dianggap halal Suatu waktu pada musim kemarau Abu Nawas sedang tidak mendapatkan pekerjaan apapun Ia juga jarang diundang Baginda Raja Sehingga ia tidak mendapatkan hadiah Pemasukan Abu Nawas semakin menipis Ia hanya mengandalkan sisa dari tabungan untuk membiayai keluarganya sehari-hari Kadang Abu Nawas mengisi kekosongan waktunya itu dengan beribadah saja Karena memang tidak ada pekerjaan yang lainnya Suatu hari Istri Abu Nawas meminta sesuatu kepada suaminya Ia pun berkata Wahai suamiku Kapan engkau berikan aku sebuah gaun indah? Beberapa hari ini Engkau hanya menghabiskan waktumu untuk berdoa saja Ucap istri Abu Nawas Tapi semuanya kulakukan dengan ikhlas Hanya untuk mendapatkan ridha Allah Jawab Abu Nawas Kalau begitu Mintalah upah kepada Allah Sahut istri Abu Nawas Sepontan Abu Nawas beranjak menuju pekarangan rumahnya Dengan berbekan seharitikar dan ala peribadah yang lainnya Abu Nawas mulai bersujud Untuk menyampaikan permohonannya kepada Allah Ya Allah Berilah hamba upah seratus keping perak Ujar Abu Nawas dengan suara lantang Dan dilakunya berulang-ulang Rupanya suara Abu Nawas terdengar oleh seorang tetangganya yang kaya Dan sedang beristirah di depan rumah Mendengar permohonan Abu Nawas Tetangga itu pun berniat untuk mengerjai Abu Nawas Ia langsung melempal sekantung uang perak seratus keping ke arah Abu Nawas Abu Nawas pun dibuat kaget Kaget tidak percaya apa yang telah ia dapatkan Ia pun langsung mengambil uang tersebut Dan langsung berlari menemui istrinya di dalam rumah Istriku aku memang wali Allah dan aku baru saja mendapatkan upah dari Allah Kata Abu Nawas kegirangan Melihat Abu Nawas sudah membawa lari uangnya Si tetangga pun tidak terima Dan langsung menemui Abu Nawas untuk meminta uangnya kembali Hei Abu Nawas Kembalikan uang yang baru saja aku lemparkan tadi Itu milikku Kata tetangganya itu Bagaimana mungkin uang itu milikmu Aku memohon kepada Tuhan Dan uang yang jatuh itu pasti jawaban dari Tuhan Jawab Abu Nawas Karena Abu Nawas tetap bersikeras tidak mau mengembalikan uang tersebut Tetangga usir itu pun memutuskan menelesaikan permasalahan itu di pengadilan Sehari setelah itu Abu Nawas pun dipanggil ke pengadilan Hakim mulai bertanya Hei Abu Nawas Engkau hadir di sini karena suatu perkara Engkau telah disangka mengambil kepunyaan Tuhan ini Kata Tuhan Hakim sambil menunjuk ke arah tetangga Abu Nawas Apa pemilaanmu wahai Abu Nawas Tambah Tuhan Hakim Tetangga saya ini gila Tuhan Hakim Ia pikir semua yang ada di dunia ini adalah miliknya Coba tanyakan saja Misalnya Dubah saya Keledek saya Tentu semua diaku sebagai miliknya Jawab Abu Nawas Tapi itu memang milikku Teriak tetangga yang kaget akan pernyataan Abu Nawas tersebut Abu Nawas kemudian menceritakan seluruh kronologi kejadian Tentang doa yang dilakukannya untuk mendapatkan uang seratus keping perak Hakim akhirnya memutuskan Jika Abu Nawas tidak bersalah Tuhan uang itu adalah sah milik Abu Nawas Karena ia sudah memohon kepada Tuhan Dan uang itu jatuh sendiri kepadanya Kisah selanjutnya Pada suatu hari Baginda Raja dan para menteri tampak sedang berkumpul di istana Mereka membicarakan ingin kembali menguji kecerdasan Abu Nawas Paduka yang mulia Untuk menghadapi Abu Nawas Sebaiknya kita minta bantuan seorang ulama yang ilmunya lebih tinggi dan cerdas Saran salah satu menteri Dulu saya pernah melakukannya Tapi ternyata tebakan dari sang ulama dengan mudah dijawab oleh Abu Nawas Balas Baginda Raja Begini paduka Saya punya kenalan ulama dari negeri seberang Beliau lebih cerdas dan berilmu tinggi Saya kira dia bisa mengalahkan Abu Nawas Timpal sang menteri Baiklah Hadapkan segera ulama itu ke istana Perintah Baginda Raja Esok harinya sang menteri mengajak ulama tersebut datang ke istana menghadap Baginda Raja Wahai Tuhan Syekh Saya membutuhkan bantuan Anda Apakah Anda bisa membantuku? Kata Baginda Raja Siapa duka yang mulia? Kiranya bantuan apakah yang bisa hamba berikan? Tanya sang ulama Adakah kamu punya pertanyaan sulit yang jawabannya tidak mudah ditebak? Kata Baginda Raja Oh itu saya punya tebakan yang sampai saat ini belum ada yang bisa menjawabnya Maukah padukaku beritahu? Balas sang ulama Ya beritahu saya Apa tebakannya? Sahut Baginda Raja Apa yang lebih jahat dari setan? Kata sang ulama Bukankah setan adalah makhluk yang paling jahat? Tapi kenapa kau bilang ada yang lebih jahat? Tanya Baginda Raja heran Katanya paduka butuh tebakan Jawab saja paduka Kalau bisa berarti paduka seorang yang pandai Ujar sang ulama Pertanyaan ini belum pernah aku dengar sebelumnya Dan pasti Abu Naus tak akan bisa menjawabnya Pikir Baginda Raja Bisakah kau beritahu aku apa jawabannya? Pinta Baginda Raja kepada sang ulama Maaf paduka yang mulia Tapi saya tidak akan memberitahu kepada siapapun Balas sang ulama Baiklah Pertanyaanmu memang aneh dan sulit dijawab Ucap Baginda Raja Masih ada satu pertanyaan lagi Sahut sang ulama Apa itu? Tanya Baginda Raja Perkara apa yang orang miskin punya Dan dibutuhkan oleh orang kaya? Kata sang ulama memberitahu Sejenak Baginda Raja terdiam Namun setelah sekian lama berpikir Ia tak kunjung menemukan jawaban Kalau pertanyaannya dibalik Tentu akan mudah dijawab Perkara apa yang orang kaya punya Dan dibutuhkan oleh orang miskin Tentulah jawabannya harta Tapi ini malah sebaliknya Ini yang membuat saya menjadi pusing Ujar Baginda Raja Namanya saja tebakan paduka Tentu penuh dengan teka-teki Timpal sang ulama Kedua pertanyaanmu memang bagus Dan tepat sekali untuk menantang Abu Nawas Puji Baginda Raja Maka pada keesokan harinya Dipanggilnya Abu Nawas menghadap Baginda Raja Ketika Abu Nawas tiba di istana Baginda Raja berkata Abu Nawas Aku punya pertanyaan untukmu Jika kamu menjawab dengan benar Kamu akan mendapatkan hadiah Tetapi jika kamu salah Kamu akan dihukum Apakah kau berani menerima tantangan ini? Tanya Baginda Raja Abu Nawas yang kali itu sedang membutuhkan uang Langsung mengiakan tantangan tersebut Saya siap paduka Apa pertanyaannya? Sahut Abu Nawas Apa yang lebih jahat dari setan? Tanya Baginda Raja Yang lebih jahat dari setan adalah kedengian kita Jawab Abu Nawas Mendengar hal itu Baginda Raja tercengang dengan jawaban Abu Nawas Sementara sang ulama memuji akan kecerdasan Abu Nawas Baiklah Abu Nawas Sekarang pertanyaan kedua Apa yang dipunyai oleh orang miskin Tapi dibutuhkan oleh orang kaya? Tanya Baginda Raja Jawabannya adalah harapan Karena orang miskin punya harapan Sedangkan orang kaya butuh lebih banyak lagi Jawab Abu Nawas Untuk kedua kalinya Baginda Raja dibuat tercengang oleh kecerdasan Abu Nawas Ia tak menyangka pertanyaan yang dianggapnya sulit dengan mudah dijawab oleh Abu Nawas Begitu pula dengan sang ulama Ia kembali memuji atas kecerdasan Abu Nawas Sesuai dengan janji yang diucapkan Baginda Raja Kemudian memberi Abu Nawas Kisah selanjutnya Ala itu kota Bagdad mendadak gempar oleh kehadiran orang asing Persoalannya bukan pada orangnya Melainkan orang asing tersebut tidak mempercayai adanya Tuhan Bukan hanya itu Ia juga menantang orang-orang muslim berdebat mengenai adanya Tuhan Kabar ini pun sampai ke telinga Baginda Raja Karena dianggap bikin resah masyarakat Orang asing ini lalu dipanggil ke istana Apa tujuanmu membuat onar di negeri kami? Tanya Baginda Raja Orang asing ini menjawab Untuk apa mengaku pertuhan Kalau tidak bisa menjawab pertanyaanku Kemudian Baginda Raja bertanya kembali Apakah kamu tidak percaya adanya Tuhan? Dengan tegas orang itu menjawab Tentu saja saya tidak percaya adanya Tuhan Dan saya juga tidak percaya adanya akhirat Mendengar itu Baginda Raja sempat terkejut Tapi saya dan rakyatku percaya adanya Tuhan Berarti keyakinan kita berbeda Jadi jangan ganggu rakyatku Tegas Baginda Raja Kalau paduka Raja percaya adanya Tuhan Bisakah paduka menjawab tiga pertanyaanku? Tanya orang asing tersebut Silahkan balas Baginda Raja Pertanyaan pertama Orang Islam meyakini bahwa dunia dan seisanya adalah ciptaan Allah Lalu siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah sesuatu yang ada Pasti ada penciptanya Pertanyaan yang kedua Katanya di dalam surga manusia tidak akan berak ataupun gencing Sedangkan mereka makan dan minum setiap hari Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal segala sesuatu yang akan dimasukkan Pasti akan keluar Entah itu dengan bentuk yang lain Dan pertanyaan yang ketiga Orang Islam meyakini kalau setan terbuat dari api Tapi katanya setan akan disiksa dengan api neraka Mana mungkin api bisa menyakiti api? Mendengar pertanyaan orang asing itu Baginda Raja hanya terdiam Bisa saja ia menjawab berdasarkan hadis dan Al-Quran Tapi karena yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya Tuhan Maka dijawabnya harus dengan logika Kemudian salah satu menterinya membisikkan kepada Baginda Raja Paduka Kalau soal beginian serahkan saja pada Abu Nawas Ia pasti bisa mematahkan argumen orang asing itu Baginda Raja menyetujui isulan menterinya Maka dibanggillah Abu Nawas ke istana Singkat cerita Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja Ia lalu dipersilkan duduk di samping Ada apa paduka? Kenapa tiba-tiba memanggil hamba? Tanya Abu Nawas Begini Abu Nawas Orang asing ini tidak percaya adanya Tuhan Dan dia mengajukan tiga pertanyaan Tapi jawabannya harus masuk akal Ujar Baginda Raja Sekilas Abu Nawas menatap orang asing tersebut Oh ini orangnya yang bikin gempar kota Bagdad Pikir Abu Nawas Abu Nawas selalu menghampiri orang asing itu Dan duduk tepat di hadapannya Silahkan Apa yang ingin kau tanyakan? Ucap Abu Nawas dengan penuh percaya diri Orang asing tersebut memulai pertanyaannya Anda sebagai orang muslim tentu percaya Bahwa segala sesuatu Baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat Pasti ada yang menciptakan Iya tentu saja Saya percaya Jawab Abu Nawas Sekarang saya mau bertanya Siapakah yang menciptakan alam semesta dan seisinya? Tanya orang asing itu Yang menciptakan alam semesta dan seisinya adalah Allah Tuhan saya Jawab Abu Nawas Oh baiklah Lalu siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah tadi Anda mengakui Bahwa segala sesuatu baik yang terlihat maupun tidak terlihat Pasti ada yang menciptakan? Tanya orang asing itu kembali Sejenak Abu Nawas terdiam Ia pun lalu berkata Anda pasti tahu Kalau kami selaku orang Islam mengakui hanya ada satu Tuhan Kita istilahkan saja Tuhan dengan angka satu Sekarang gantian aku yang bertanya Angka tiga berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas Angka tiga berasal dari angka dua ditambah satu Jawab orang asing tersebut Tepat sekali Kalau angka dua berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas kembali Angka dua berasal dari angka satu ditambah satu Jawab orang asing itu Benar sekali Sekarang kalau angka satu itu sendiri berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas Orang itu kaget dengan pertanyaan tersebut Ia hanya terdiam tak bisa menjawabnya Kemudian Abu Nawas berkata kembali Pada intinya semua angka pasti ada awalnya Entah itu angka lima, angka empat, ataupun angka sepuluh Dan angka-angka tersebut diibaratkan alam semesta ciptaan Allah Apabila kamu bertanya siapa yang menciptakan Allah Sama halnya saya bertanya dari mana angka satu itu ada Kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya Jelas Abu Nawas Orang itu pun langsung terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas Untuk jawabannya atas pertanyaanku yang pertama masuk akal juga Sekarang pertanyaan yang kedua Kalian sebagai muslim pasti meyakini Kelak hidup di surga tidak akan berat dan gencing Padahal disana kalian makan dan minum setiap hari Mana mungkin itu bisa terjadi Jelaskan padaku Tanya orang asing tersebut Baik, akan saya jelaskan Selama kamu dalam kandungan rahim ibumu Tentunya kamu makan dan minum, bukan? Karena menurut ilmu medis Seorang janin memakan sesuatu yang dimakan ibunya Lalu ketika kamu dalam kandungan ibumu selama sembilan bulan Apakah kamu pernah berak ataupun kencing? Untuk kedua kalinya Pertanyaan orang asing itu bisa dijawab dengan mudah oleh Abu Nawas Baik, jawabannya masuk akal Sekarang pertanyaan terakhir Kalian sebagai muslim pasti meyakini Kalau setan terbuat dari api Dan neraka juga terbuat dari api Tapi yang membuat saya heran Katanya setan akan disiksa dengan api neraka Mana mungkin api bisa menyakiti api Itu hal konyol yang pernah saya dengar Ujar orang asing tersebut Bisakah kamu menjelaskannya? Tanyanya kemudian Sebelum aku menjawab pertanyaan yang terakhir Aku ingin kita saling berjanji Apapun jawabannya Kamu tidak boleh marah Pinta Abu Nawas Tentu saja saya tidak akan marah Apalagi kalau jawabannya masuk akal Balas orang asing tersebut Tiba-tiba Abu Nawas menampar pipi orang asing itu dengan sangat keras Baginda Raja dan orang-orang yang hadian tergejut dibuatnya Hei, apa-apaan ini? Kalau tidak bisa menjawab, jangan emosi Apalagi sampai main pukul kayak gini Protes orang asing itu Siapa yang emosi? Itu tadi adalah jawaban saya Apakah tadi kamu merasa sangat sakit? Tanya Abu Nawas Tentu saja saya sakit Jawab orang itu sambil memegang pipinya Coba kamu perhatikan tangan saya Bukankah tangan saya terbuat dari tulang dan daging? Begitu juga dengan pipi kamu Tapi ketika tangan saya ditamparkan ke pipi kamu Kamu langsung kesakitan Itulah gambaran sederhana Kalau api neraka bisa menyakiti setan Setan pasti akan merasa kesakitan Meskipun ia sama-sama terbuat dari api Kata Abu Nawas menjelaskan Orang tersebut lalu terdiam Ia tak bisa memantah argumen Abu Nawas Sementara Baginda Raja dan orang-orang istana Kagum atas kecerdikan Abu Nawas Kisah selanjutnya Suatu hari istana Baginda Raja Kedatangan tamu sekelompok orang siah Tujuan mereka adalah ingin menantang depat agama kepada para ulama di kota itu Sebagai tuan rumah yang baik Tentu Baginda Raja menyambutnya dengan ramah Setelah mereka dipersilahkan duduk Salah satu dari mereka berkata Maaf Faduka yang mulia Bukannya kami bermaksud kurang ajar Tapi kami hanya ingin menguji sampai seberapa tinggi ilmu agama para ulama di kota ini Baginda Raja membalas Oh tidak apa-apa Justru saya malah tertarik Sekaligus bisa menambah wawasan ilmu agama Baginda Raja lalu memanggil beberapa ulama kota Baghdad yang berilmu tinggi Tapi sayangnya saat berdebat Tak ada satupun ulama Baghdad yang bisa menandingi keilmuan sekelompok orang siah Kala itu Baginda Raja hampir saja menanggung malu Pasalnya para ulama yang ia andalkan harus menelan kekalahan Tiba-tiba penesat istana membisikkan sesuatu ke telinga Baginda Raja Kenapa tidak undang saja Abu Nawas Orang seperti mereka pasti akan kewalahan menghadapinya Ujar penesat istana menyarankan Usulan penesat istana membuat Baginda Raja merasa mendapatkan angin segar Ia pun langsung menyetujuinya Kemudian Baginda Raja berkata kepada sekelompok orang siah Di kota ini masih ada seorang ahli ilmu yang juga tak kalah cerdas Apakah kalian berani? Tanya Baginda Raja Tentu saja Pak Duka Siapa orangnya? Segera hadirkan ke sini Tantang mereka Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya Tuan Abu Anda diperintah Baginda Raja untuk segera menghadap ke istana Kata salah satu pengawal Ada apa? Bukannya kemarin aku sudah ke istana Jawab Abu Nawas Benar Tuan Abu Tapi kali ini Baginda Raja sangat membutuhkan Anda Balas pengawal Memangnya kenapa? Tanya Abu Nawas penasaran Di istana ada sekelompok orang siah Mereka menantang debat ilmu agama kepada siapa saja Jawab pengawal Kenapa tidak undang saja para ulama? Tentu mereka lebih pandai daripada aku Ujar Abu Nawas Sudah Tuan Abu Tapi mereka semua tidak bisa berkotik Kata pengawal Akhirnya Abu Nawas pun terpaksa memenuhi panggilan Baginda Raja Singkat cerita Sampailah Abu Nawas di istana Di sana nampaklah para ulama siah sedang duduk berkumpul di sebuah aula kerajaan Tidak seperti biasanya Abu Nawas memasuki aula sambil menenteng sandal miliknya Melihat hal itu membuat Baginda Raja dan sekelompok orang siah dibuatnya terheran-heran Kemudian sekelompok orang siah bertanya kepadanya Kamu ini aneh Kenapa kau tenteng sandalmu masuk ke dalam? Dengan santanya Abu Nawas menjawab Saya teringat peristiwa zaman Rasulullah masih hidup Para kelemok siah suka mencuri sandal Makanya saya bawa masuk Takut sandalnya hilang Jawaban Abu Nawas tersebut Sontak membuat sekelompok orang siah semakin bertambah heran Begitu juga dengan Baginda Raja Kamu jangan ngerang cerita palsu Zaman Rasulullah ajaran siah belum ada Protes mereka Kalau begitu Diskusi pertepuan kita selesai Dari mana ajaran agama Islam kalian Kalau di zaman Rasulullah saja belum ada siah Balas Abu Nawas Kemudian Abu Nawas langsung lawyer pergi meninggalkan mereka Sementara sekelompok orang-orang siah ini Tak bisa membantah pernyataan Abu Nawas Baginda Raja yang menyaksikan hal itu Seketika tertawa terpingkal-pingkal Sembari memuji kecerdasan Abu Nawas Kisah selanjutnya Pada suatu hari Baginda Raja dan para menteri Tampak sedang berkumpul di istana Mereka membicarakan ingin kembali menguji kecerdasan Abu Nawas Paduka yang mulia Untuk menghadapi Abu Nawas Sebaiknya kita minta bantuan seorang ulama Yang ilmunya lebih tinggi dan cerdas Saran salah satu menteri Dulu saya pernah melakukannya Tapi ternyata tebakan dari sang ulama Dengan mudah dijawab oleh Abu Nawas Balas Baginda Raja Begini paduka Saya punya kenalan ulama dari negeri seberang Beliau lebih cerdas dan berilmu tinggi Saya kira dia bisa mengalahkan Abu Nawas Timpal sang menteri Baiklah Hadapkan segala ulama itu ke istana Perintah Baginda Raja Esok harinya sang menteri mengajak ulama tersebut Datang ke istana menghadap Baginda Raja Wahai Tuhan Syekh Saya membutuhkan bantuan Anda Apakah Anda bisa membantuku? Kata Baginda Raja Siapa duka yang mulia? Kiranya bantuan apakah yang bisa hamba berikan? Tanya sang ulama Adakah kamu punya pertanyaan sulit Yang jawabannya tidak mudah ditebak? Kata Baginda Raja Oh Itu saya punya Tebakan yang sampai saat ini Belum ada yang bisa menjawabnya Maukah paduka ku beritahu? Balas sang ulama Ya Beritahu saya Apa tebakannya? Sahut Baginda Raja Apa yang lebih jahat dari setan? Kata sang ulama Bukankah setan adalah makhluk yang paling jahat? Tapi kenapa kau bilang ada yang lebih jahat? Tanya Baginda Raja Heran Katanya paduka butuh tebakan Jawab saja paduka Kalau bisa berarti paduka seorang yang pandai Ujar sang ulama Pertanyaan ini belum pernah aku dengar sebelumnya Dan pasti Abu Nawas tak akan bisa menjawabnya Pikir Baginda Raja Bisakah kau beritahu aku apa jawabannya? Pintar Baginda Raja Kepada sang ulama Maaf paduka yang mulia Tapi saya tidak akan memberitahu kepada siapapun Balas sang ulama Baiklah Pertanyaanmu memang aneh dan sulit dijawab Ucap Baginda Raja Masih ada satu pertanyaan lagi Sahut sang ulama Apa itu? Tanya Baginda Raja Perkara apa yang orang miskin punya Dan dibutuhkan oleh orang kaya? Kata sang ulama memberitahu Sejenak Baginda Raja terdiam Namun setelah sekian lama berpikir Kata kunjung menemukan jawaban Kalau pertanyaannya dibalik Tentu akan mudah dijawab Perkara apa yang orang kaya punya Dan dibutuhkan orang miskin? Tentulah jawabannya harta Tapi ini malah sebaliknya Ini yang membuat saya menjadi pusing Ujar Baginda Raja Namanya saja tebakan paduka Tentu penuh dengan teka-teki Timpal sang ulama Kedua pertanyaanmu memang bagus Dan tepat sekali untuk menantang Abu Nawas Puji Baginda Raja Maka pada keesokan harinya Dipanggilnya Abu Nawas menghadap Baginda Raja Ketika Abu Nawas tiba di istana Baginda Raja berkata Abu Nawas Aku punya pertanyaan untukmu Jika kamu menjawab dengan benar Kamu akan mendapatkan hadiah Tetapi jika kamu salah Kamu akan dihukum Apakah kau berani menerima tantangan ini? Tanya Baginda Raja Abu Nawas yang kali itu sedang membutuhkan uang Langsung mengiakan tantangan tersebut Saya siap paduka Apa pertanyaannya? Sahud Abu Nawas Apa yang lebih jahat dari setan? Tanya Baginda Raja Yang lebih jahat dari setan adalah Kedengian kita Jawab Abu Nawas Mendengar hal itu Baginda Raja tercengang dengan jawaban Abu Nawas Sementara sang ulama memuji akan kecerdasan Abu Nawas Baiklah Abu Nawas Sekarang pertanyaan kedua Apa yang dipunyai oleh orang miskin Tapi dibutuhkan oleh orang kaya? Tanya Baginda Raja Jawabannya adalah harapan Karena orang miskin punya harapan Karena orang miskin punya harapan Sedangkan orang kaya butuh lebih banyak lagi Jawab Abu Nawas Untuk kedua kalinya Baginda Raja dibuat tercengang oleh kecerdasan Abu Nawas Ia tak menyangka pertanyaan yang dianggapnya sulit Dengan mudah dijawab oleh Abu Nawas Begitu pula dengan sang ulama Ia kembali memuji atas kecerdasan Abu Nawas Sesuai dengan janji yang diucapkan Baginda Raja Kemudian memberi Abu Nawas hadiah Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe Dan setiap menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih